Oke guys, kembali lagi bersama saya, Adi Tutorial Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara membuat postingan Instagram Nyambung Untuk kalian yang belum tau caranya, bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini, pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pulang untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, lanjut ke tutorialnya Nah, untuk kalian yang pengen membuat postingan Instagram Nyambung Kalian bisa coba ikuti cara ini Oke, disini untuk caranya yaitu kita download dulu satu aplikasi tambahan Kalian buka aja aplikasi Google Play Store Nah, disini kalian pilih di bagian pencarian Kalian cari aja aplikasi yang bernama Panorama Crop Oke, untuk aplikasinya kurang lebih seperti ini Nah, ini tinggal kalian download aja Jika udah di download langsung aja kita buka Oke, disini yang pertama kalian pilih di bagian yang Panorama Nah, setelah itu kalian cari aja foto yang ingin Kalian jadikan postingan di Instagram yang postingan Nyambung Oke, saya pilih foto yang ini Nah, pastikan fotonya itu untuk memanjang ke samping seperti ini ya Biar nanti bisa dipotong-potong Nah, disini untuk potongannya bisa 2 atau 3 atau bahkan lebih ya Ada banyak ini pilihannya Nah, kalau saya disini saya pilih cukup 2 saja Jika udah klik yang perhatian jau Lalu pilih di bagian yang foto Lalu kalian klik yang menyimpan Oke, jika udah disini coba kita cek dulu di galeri apakah udah masuk Oke, disini udah masuk ya fotonya ya Nah, jika udah disini langsung aja coba kita buka aplikasi Instagramnya Kita bikin postingan dengan cara klik icon plus ini Nah, di bagian postingan yang pertama kalian pilih di bagian yang pilih beberapa Nah, disini untuk yang pertama pastikan pilih yang bagian sebelah mana Sebelah kiri ya Jadi nomor satunya kita ubah ke ini Nomor satu Terus kita pilih nomor dua Jadi pas di slide dia jadinya nyambung Lalu klik yang selanjutnya Nah, kita klik lagi yang selanjutnya aja Oke, disini kalian bisa tambahkan untuk deskripsi atau segala macam atau musik ya Jika udah langsung aja kita bagikan Oke, disini coba kita refresh ya Nah, disini untuk fotonya udah berhasil di upload guys Disini bisa kalian lihat sendiri Untuk fotonya itu seolah-olah nyambung seperti ini Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya